Sambil menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencalonan presiden, dua kader PDIP yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranomo kian gencar menebar pesona. Puan rajin berkunjung ke berbagai daerah sekaligus menemui kader PDIP di daerah dalam acara-acara konsolidasi partai. Tak sebatas itu, ia juga bergerak mendekati elit parpol lain. Dalam dua bulan terakhir, Puan sudah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta yang terbaru Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Intensitas pergerakan Puan di level elit hingga akar rumput itu tampak membuahkan hasil. Perujuk survei carta politika periode September 2022, elektabilitas Puan mencapai 2,4 persen naik dari survei Juni 2022 yakni 1,8 persen. Meski elektabilitas meningkat, capaian Puan masih jauh dari elektabilitas kader PDIP lainnya Ganjar Pranowo. Survei carta politika pada September 2022 merekam Ganjar memiliki elektabilitas 31,3 persen. Padahal gerak Ganjar terbatas hanya seputar di wilayah kerjanya yaitu Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijai mengatakan dari segi kuantitatif elektabilitas Puan dan Ganjar berada dalam level yang berbeda. Secara statistik akan sulit bagi Puan mengejar elektabilitas Ganjar. Hal itu hanya bisa terjadi kalau ada efek kejut yang luar biasa dari Puan atau terjadi tsunami politik terhadap Ganjar. Dengan elektabilitas Puan yang rendah, PDIP justru akan terbebani jika pada akhirnya memutuskan mengusung Puan di Pilpres 2024. Berkaca dari pengalaman di pemilu 2014 dan 2019, kemenangan PDIP bisa diraih karena memadukan dua variabel, yakni basis masa ideologi separtai dan magnet elektoral yang berasal dari sosok Joko Widodo. Di Pilpres 2014, PDIP memutuskan mengusung Joko Widodo yang elektabilitasnya tinggi meski Megawati masih berpeluang untuk maju kembali. Keputusan tersebut membuat PDIP memenangi Pilek sekaligus Pilpres pada 2014. Jika PDIP ingin hat-trick di 2024, pendekatan yang sama mesti dilakukan kembali.